Upaya dalam memberikan kinerja yang profesional terus dilakukan ASN Tabalong. Salah satunya dengan adanya program tugas belajar ASN atau tubel yang dikelola BKPSDM Tabalong. Terdapat 4 tubel yang diprogramkan BKPSDM Tabalong untuk menunjang tubel tersebut. Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia BKPSDM Tabalong melalui bidang pengadaan, pemerintian, dan peningkatan kapasitas ASN BKPSDM Tabalong kembali membuka program tugas belajar ASN atau tubel untuk tahun 2023. Terdapat 4 item tugas belajar yang dapat diikuti ASN Tabalong yaitu tubel melalui APBD dengan meletakkan jabatan, APBD tanpa meletakkan jabatan, mandiri meletakkan jabatan, dan tubel mandiri tanpa meletakkan jabatan. Ada pun sejumlah syarat utama untuk mengikuti tugas belajar 2023 yang dapat diakses melalui aplikasi Smart Birokrasi yaitu memiliki surat rekomendasi dari pimpinan perangkat daerah, fotokopi jasa terakhir yang telah dilegalisir, fotokopi sah, SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir, dan dokumen lainnya sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Saat ditemui di ruang kerjanya Jumat 13 Januari 2023, analis SDM aparatur BKPSDM Tabalong, ada Juwana Camim mengatakan, tubel sendiri diprogramkan dalam rangka meningkatkan kinerja ASN Tabalong, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Tujuannya yaitu untuk pengembangan, pengembangan diri, pengembangan pekerjaan negeri untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya dan untuk meningkatkan selanjutnya secara global untuk meningkatkan kinerja di masing-masing SKPD. Ada menambahkan, di tahun 2023 terdapat 70 tobal yang telah diprogramkan BKPSDM Tabalong. Lima diantaranya merupakan APBD dengan meletakkan jabatan, 12 APBD tanpa meletakkan jabatan, 51 mandiri, dan dua profesi kepamong perajaan yang tersebar di berbagai tingkat pendidikan, baik S1, S2, maupun S3. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.